Kampung Laut Jokotri Suharyatok SA Kemudian yang kedua Kasab Ligri Pampit Puspor TNI Kolonel Pong Jeffrey Burbar Kemudian hadir juga bersama kita Kampenung Puspen TNI Kolonel Laut Agung Sabto Adi Dan hadir bersama kita juga Lengkol CPM Jumdo Adi Irawan Rekamkan sekalian media yang saya hormati Bahwa sebagaimana kita ketemu sama Pada tanggal 11 April 2024 Di Jalan Tol Jakarta Cikampek khususnya di km 56 Sempat terjadi insiden Yang mana insiden ini viral di media sosial Dari hal tersebut selanjutnya Berdasarkan laporan polisi LPD B. 2005 Patron Mawi 2024 SPKT Pondatuk Terujaya Tanggal 14 April 2024 Tentang tindak pidana pengalsuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 tahun api Yang terjadi di Kelurahan 1 Cipayong, Jakarta Timur Yang mana dilaporkan laporan polisi tersebut oleh Saudara Asep Adam Supriyadi Perlu kami sampaikan bahwa terkait Dengan adanya laporan polisi tersebut Jajaran Resmog Pondatuk Terujaya Selanjutnya melakukan Koordinasi Dan kolaborasi Dan bersinergi Untuk melengkapi kasus tersebut Sehingga Dengan Hasil daripada penyelidikan Yang telah dilakukan Tim pendidik Subtitelismo Kordatuk Terujaya Berhasil Melakukan Penangkapan Terhadap pelaku Yang dijerat dengan pasal 263 tahun api Yang mana pelaku tersebut Ditangkap di Kelurahan 1 Cipayong, Jakarta Timur Ada pun identitas Pelaku Yaitu atas nama PWGA Dengan isial PWGA Berkar-karan sekalian Kami sampaikan bahwa Konologis kejadian Tidak-idak yang terjadi Yaitu pada awalnya Tanggal 12 April 2024 Pelapor Didatangi oleh Pihak Puskom TNI Di rumahnya Yang mana Hal tersebut Berdasarkan Kejadian Pada tanggal 11 April Yang viral di media sosial Di mana terhadap Terdapat seorang penghubungi Yang arogan Dan melanggar lalu intas Di jalan tol Cikampek Jakarta Cikampek Tepatnya di kilometer 50 Dengan menggunakan Kendaraan Jemis Toyota Fortuner Warna hitam Dengan menggunakan Plat Dinas Magus Dengan Nomor 8437 Strip 00 Setelah Kejadian viral tersebut Pihak Puskom TNI Melakukan pengecekan Data bis Diregistrasi Mengenai Kemudukan Plat Nomor Tersebut Dari hasil pengecekan Plat nomor tersebut Dengan nomor 84337 Strip 00 Plat nomor tersebut Terdaftar Atas nama Marsikal Muda TNI Purnabirawan Profesor Doktor Institut Asem Adam Supriyadi Dengan nomor Register Nomor 1641 Garis miring MA Garis miring 11 Romawi Garis miring Tahun 2022 Dengan Unit kendaraan Yang tercantum Adalah Mitsubishi Pacero Tahun 2022 Dengan nomor Rangka Yang sudah Sesuai dengan Hasil Pengecekan Fisik Dan surat-surat Yang Resmi Dikeluarkan Oleh Magus TNI Namun Plat nomor Magus TNI Tersebut Dengan nomor 84337 Atas nama Aset Adan Supriyadi Aktif Hingga Tanggal 30 November 2023 23 Kemudian Pelapor Mendapatkan Dialikasi Dari Puskong TNI Dengan Kepemimpinan Plat nomor Mabes TNI 84337 Strik 00 Maka Pilat Mabes TNI Dalam Puskong Menunjukkan Satu Buah Rekaman Video Yang Penal Di Bunga Sosial Dimana Terdapat Seorang Pengemudi Mobil Jenis Toyota Fortuner Dengan Plat nomor Mabes TNI Nomor 84337 Strik 00 Kepada Pelapor Jadi Dari Puskong Menemui Bapak Aset Selalu Pemilih Plat nomor Dan Memperlihatkan Video Viral Tersebut Kemudian Dipertanyakan Oleh Puskong TNI Apakah Pelapor Mengenali Pria Tersebut Dan Dinyatakan Bahwa Pelapor Tidak Mengenali Pria Tersebut Kemudian Pelapor Dalaman itu Merasa Dilihikan Karena Mencatat Mencatat Plak Nomor Dinas Yang Peruntukannya Adalah Untuk Pelapor Maka Pelapor Membuat Pelapor Apulisi Selanjutnya Kami Sampaikan Kronologis Pengunggapan Kasus Bahwa Dari hasil Penyelidikan Yang dilakukan oleh Tim Subditerismo Koldami Terujaya Melalui Melakukan Serakaian Melalui Peterangan Melalui Melakukan Koordinasi Dengan Mabes TNI Khususnya Dari Buskom Mabes TNI Kami Mendapatkan Bukti Petunjuk Selanjutnya Tim melakukan Observasi Di daerah Dimana Tersangka Ini Bersembunyi Di rumah Kakaknya Di daerah Pondok Kelapa Jakarta Selanjutnya Tim Mendatangi Rumah Tersebut Dan Berhasil Memangkan Pelaku Yang mana Pada saat Beserta Keluarganya Kemudian Setelah Dilakukan Titoriasi Sikat Terhadap Pelaku Bahwa Benar Pelaku Yang Merupakan Pengumudi Yang Arogan Dan Melanggar Lalu Lintas Di Tol Jakarta Cikampe Terutama Lagi Dengan Menggunakan Mobil Fortuner Warna Hitam Dengan Menggunakan Plak Nomor Mabes TNI Dengan Nomor 84433 Setelah Strip 0443 Mana Setelah Dilakukan Introgasi Lebih Dalam Didapatkan Bahwa Pelaku Bukan Merupakan Anggota TNI Dan Apa tersebut Adalah Milik Terabat Pelaku Ataupun Keluar Dana Kemudian Setelah Dilakukan Pendalaman Lagi Kami Berupaya Untuk Melakukan Pengintaan Terhadap Pertama Para Bukti Yang Mana Dari Hasil Keterangan Pelaku Bahwa Setelah Kejadian Viral Pelaku Ini Berangkat Menuju Ke Bandung Ketika Di Bandung Plat Nomor Tersebut Dibuang Di sebuah Sungai Di daerah Lembang Yang Mana Setelah Mendapatkan Keterangan Tersebut Tim Daripada Subdintres Mugam Mugam Melakukan Pencarian Terhadap Plat Nomor Yang Dibuang Di Daerah Di Lembang Bandung Alhamdulillah Plat Nomor Setelah Berhasil Ditemukan Posisinya Sudah Ada Di Depan Kemudian Selanjutnya Tim Tim Sudah Melakukan Pendalaman Berhadap Informasi Terkait Masalah Nomor Dinas Dengan Nomor 84 37 33704 Yang Mana Plat Nomor Tersebut Telah Dibutikan Atau Telah Digunakan Oleh Bapak Aset Adal Supriyadi Mulai Tahun 2020 Jadi Plat Nomor Yang Digunakan Oleh Pelaku Ini Sudah Tidak Register Adapun Yang Terdaftar Ultra Register Menggunakan Plat Nomor Tersebut Adalah Jenis Kendaraan Subisi Ajero Sport Warna Hitam Sedangkan Plat Nomor Ulangi Sedangkan Mobil Yang Digunakan Oleh Pelaku Ini Adalah Jenis Fortuner Warna Hitam Kemudian Pada Tanggal 17 April Kami Melakukan Koordinasi Pendalaman Kembali Dengan Dengan Bistemi Dan Digluarkanlah Surat Pernyataan Yang Membenarkan Bahwa Sesuai dengan Data yang Terdaftar Di Denma Mabes TNI Telat Nomor Mabes TNI Dengan Nomor 84 337 Strip 00 Adalah Benar Milik Masda TNI Purnayam Dr. Asef Adang Subriyadi Yang Mana Pengajuannya Dipergunakan Untuk Kepentingan Dinas Dan Telah Berakhir Yang Telah Berakhir Pada Tanggal 30 November 2022 2023 Selanjutnya Kami Sampaikan Modus operandi Daripada Pelaku Melakukan Tidak Bidana Yaitu Tersangka Menggunakan Plak Nomor Markus Daiki Dengan Nomor 84 337 00 Hal tersebut Dimaksudkan Dalam Rangka Untuk Membindari Ganjir Genap Yang Diblakukan Di Jalan Tor Jakarta Cikampe Ini sesuai dengan Kebijakan Yang dikeluarkan oleh Kor Lantas Di Jalan Di Jalan Berangka Mendukung Operasi Ketupat Ada pun Identitas Daripada Tersangka Dengan Inisial PWDA Lahir di Manado 1 Agustus 71 Yang merupakan Karyawan Swasta Yang Beralamat Di Jalan Mardani Raya Gang N Nomor 22 RT 03 RW 13 Rucuan Cepatan Bukti Barat Jakarta Pusat Kemudian Kami sampaikan Bahwa Barang Bukti Yang Sudah Kami Siketa Di Antaranya Adalah Dua Buah Plat Nomor Nomor TRI Dengan Nomor 84 337 00 Yang Dijimakan Oleh Pelaku Yang Mana Pelaku Tersebut Berhasil Kami Ambil Di Lokasi Pembuangan Yaitu Di Suatu Tempat Di Lembang Jawa Barat Kemudian Satu Buah Baju Jenis Atro KB Bukti Dari Depan Warna Putih Agak Abu Abu Yang Dipakai Pada Saat Kejadian Oleh Tersantar Kemudian Satu Buah Jam Warna Merah Hitam Stripe Merah Yang Dipakai Tersantar Bukti Dari Depan Kemudian Satu Unit Kendaraan Jenis Portuner Warna Hitam Dengan Plak Nomor Aslinya Adalah B 1461 PJS Kemudian Satu Lembah STNK Portuner Dengan Nomor B 1461 PJS Kemudian Satu Buah Kunci Mobil Portuner Yang Sudah Kita Sipat Terhadap Tersangka Kami Cerat Dengan Pasal 263 K Yang Mana Pasal Tersebut Dilancam Dengan Hukuman Penjara Selama 6 Tahun Mungkin Ini Yang Belum Kami Sampaikan Terkait Dengan Pemingkapan Tindak Tindak Pemaksuan Plak Nomor Dinas TNI Dengan Nomor 84 337 00 Selanjutnya Pada Kesempatan аЉ